Wacana perpanjangan kepemimpinan Presiden Jokowi terus menemukan gaungnya. Bahkan isu ini kian santer didukung masyarakat sebab sosok Jokowi mampu menghadirkan kepemimpinan yang baik dan disukai masyarakat. Terdapat 12 tokoh penting yang dianggap paling menonjol dalam mendukung dan menyuarakan penundaan pemilu dan perpanjangan kepemimpinan Presiden Jokowi. 1. M. Kodari Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari adalah orang yang pertama mewacanakan Jokowi tiga periode dengan mengusung tema Jokowi Prabowo 2024. Ia pula yang tampil paling vokal dan terdepan dalam diskursus terkait perpanjangan kepemimpinan Jokowi. 2. Bahlil Lahadalia Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil dalam beberapa kesempatan sering menyinggung wacana penundaan pemilu 2024. Menurutnya, penundaan pemilu baik untuk memberikan kepastian investasi. Dengan catatan, dilakukan secara komprehensif dan sesuai mekanisme undang-undang yang berlaku. 3. Luhut Binsar Panjaitan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengeklaim bahwa dirinya banyak mendengar aspirasi rakyat soal penundaan pemilu 2024. Bahkan, adanya dukungan dari 110 juta berdasarkan big data yang dimilikinya. 4. Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri Tito pernah menyinggung soal wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Ia menegaskan bahwa amandemen terhadap UUD 1945 bukan hal tabu. Sebab Indonesia pernah melakukan amandemen terhadap UUD 1945, kecuali bagian pembukaan. 5. Air Langga Hartarto Menko Perekonomian Air Langga menerima aspirasi dari petani di Kabupaten Siak, Riau, yang ingin pemerintahan Jokowi berlanjut sampai tiga periode pada akhir Februari lalu. 6. Zulkifli Hassan Menteri Perdagangan Ketua Umum Pan Zulkifli Hassan juga menjadi salah satu tokoh yang sempat mendukung wacana penundaan pemilu 2024. 7. Muhaimin Iskandar Wakil Ketua DPR dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar ini juga mendukung penundaan pemilu. Bahkan, ia mengeklaim memiliki big data sebagai justifikasi untuk menunda pemilu 2024. 8. Lanyalla Mahmud Mataliti, Ketua DPDRI menurutnya, dua tahun kepemimpinan Presiden Jokowi Dodo hanya dihabiskan untuk menangani pandemi COVID-19. Selain itu, Lanyalla menilai pemilu sudah dikuasai kelompok-kelompok tertentu. 9. Dea Tungga Esti, Sekretaris Jenderal PSI Dea menolak wacana penundaan pemilu tapi mendukung wacana tiga periode yang diawali dengan amandemen konstitusi. 10. Bambang Susatio, Ketua MPR Bambang Susatio membuka kembali wacana penundaan pemilu 2024. Politisi Partai Golkar itu menyarankan penyelenggaraan pemilu 2024 mesti dipikirkan ulang. 11. UC Gustaf Pati, Ketua Umum Barisan Relawan Jalan Perubahan, Bara JP Bara JP adalah relawan tertua dan paling awal mendukung Jokowi di tahun 2014. 12. Surta Wijaya, Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia, APDESI, Surta Wijaya secara jelas mendukung Jokowi tiga periode. Bahkan, ia sempat akan mengajak sekitar 60 ribu kepala desa untuk mendeklarasikan dukungan kepada Presiden Jokowi untuk melanjutkan masa jabatan menjadi tiga periode.